jadi ibu-ibu nanti kalau ada perang terus gak usah ada melok perang bagaimanapun laki-laki dan perempuan itu tenaganya masih kuat laki-laki ini pada tuwe lho pak, pada nama yang melayu wani laki-laki ini, gelut wani laki-laki ini ngapunnya, ini ini gelut ini apa sih pak jambak rambut ini pak? oke ini orang rambut, ini gondol itu gak bisa dijambak, jilbapet ya bagaimanapun siap menang laki-laki maka laki-laki itu ikut berperang waduk enggak kecuali di Indonesia pak ada Jud Nyakdin itu ya, ikut perang itu ya nah, perangnya wanita itu gak pakai perang jihadnya wanita itu apa? haji dan umrah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum 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 wa an Aisyat dari Sayyidatina Aisyah mudah-mudahan Allah meriduh yang berkata untuk aku bertanya Ya Rasulullah wahai Rasulullah ala nisai jihadun apakah terhadap wanita itu ada jihad ada perang pola Rasulullah naam ada alaihinna jihadun la kita lafihi terhadap wanita ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya apa itu? alhaju wal umrah yaitu haji dan umrah jadi ibu-ibu nanti kalau ada perang terus gak usah ada melok perang bagaimanapun laki-laki dan perempuan itu tenaganya masih kuat laki-laki ini pada tuwek lho pak pada nama ya Melayu wani laki-laki ini gelut wani laki-laki ini ngapunnya ini orang wedok ini gelut ini apa sih pak? jambak rambut ibu-ibu iya ini orang rambut ini ini gondolnya gak bisa di jambak ya jilpapit ya bagaimanapun menang laki-laki maka laki-laki itu ikut berperang wedok enggak kecuali di Indonesia pak ada Jud Nyakdin itu ya ikut perang itu ya nah perangnya wanita itu gak pakai perang jihadnya wanita itu apa? haji dan umrah makanya kalau haji atau umrah ibu-ibu itu sudah termasuk jihad sudah ikut perang orang lana gak orang ini kepingin perang diadakan RT3 sama RT4 ayat tukaran disini Allahu Akbar sana Allahu Akbar ya kalau perang sesungguhnya bukan begitu jadi haji dan umrah itu merupakan jihadnya ibu-ibu ya jadi gak usah ikut ikut perang ya mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah SWT mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesiliran kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha taat kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua terima kasih keturunan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha terima kasih judul mudah-mudahan berikan judul yang soleh soleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita hadir tolan kita tetangga tetangga kita yang saat ini yang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih